Oke kita akan coba di sepuluh kita tembaki sepuluh-sepuluh 19 19 masih 19 kita coba semangin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Sobat Bediler Salam Satu Laras Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Brosir Senapan Angin Halo Sobat Bediler Bagaimana kabar Anda Saya yakin hari ini kabar Anda baik-baik saja Dan Alhamdulillah saya disini Kabar saya juga baik-baik saja Dan saya selalu mendoakan kepada Sedilur Kulo Dan Dan saya selalu mendoakan Kepada semua sedilur Kulo Sahabat saya dan semua keluarga saya Semoga selalu diberikan kesehatan Selalu dilancarkan rizkinya Dilancarkan rezekinya Dilimpahkan rezekinya Dan selalu diberikan panjang umur oleh Allah SWT Amin Dan begitu juga dengan saya Oke Kali ini saya tidak akan panjang lebar Karena panjang kali lebar sama dengan luas Berarti 2 ke 3 ya Oke Kali ini saya akan mereview Satu unit senapan Untuk senapannya adalah Sapa Sopati Gamu-kamu ya Nah Oke kali ini saya akan mereview Sapa Sopati Gamu-kamu ini Terlebih dahulu Langsung ke laras ya Nah Untuk larasnya ini adalah Berbahan baja pilihan OD9 Nah untuk panjang larasnya sendiri adalah 60 cm Sudah dilengkapi dengan Bisir depan dan belakang Tabung pengisian anginnya adalah OD OD25 Untuk bahannya sendiri adalah Berbahan kuningan Nah untuk sistem pengisiannya adalah Model uklik atau pempatangan Nah Ini adalah pempatangan Nah pempatangan Nah satu Dua Tiga Empat Lima Enam Untuk pumpanya sendiri cukup Cukup enteng Di Satu sampai tiga ya Nah Di pumpa satu sampai tiga cukup enteng Nah Untuk senapan Uklik ini Ini pun Tidak kalah dengan senapan PCP lainnya Jadi untuk senapan ini masih bisa Digunakan untuk memburu Hewan-hewan Seperti tikus Dan juga Burung Atau sejenisnya Untuk jarak akurasinya sendiri Di jarak 15 sampai 20 Untuk jarak jangkauannya sendiri Itu di jarak 75 Meter Nah Untuk popornya sendiri Ini berbahan kayu Mahoni Nah Untuk modelnya adalah Gamow Camouflage Nah Untuk pengisiannya Nah Untuk pengisiannya adalah Single suit Nah Ini model single suit ya Single suit Single suit Single Berarti kan Dewi Dewi berarti jomblo Jomblo suit Nah Untuk pengisiannya Kami menganjurkan Di Pumpa 15 Nah Di 15 Maksimal di 15 ya Untuk minimalnya Di 7 kali Kokang Atau 7 kali pumpa Ini Apa di jajal ya Mas Langsung Langsung di jajal ya Oke Kita akan Uji akurasi saja Kita coba Untuk uji akurasinya Untuk di kokang 10 saja ya Untuk di kokang 10 nanti Bagaimana Untuk akurasinya Untuk di kokang 7 nanti Akurasinya juga bagaimana Nanti mas Nah Oh nah ya Oke Berapa timbakan 2 kali timbakan saja ya Mas Rong timbakan Nah Kita menggunakan GR12 Nah Sebelum memasukkan ke Laras Sebaiknya di Cek dulu Untuk Mimisnya itu Cacat atau tidak Karena kalau cacat Biasanya Mimis gak keluar Karena bolong Nah Oke Langsung kesana ya Mas Oke Kita coba Disini saja ya Kita Lingkari Disini saja Oke Kita akan coba Disini saja Kita tembaki Sebaiknya Seng 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 Ini tadi Dipompa Lima 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 Ini tadi sudah Saya pompa Lima kali Kita tambah Lima Kali Satu Dua Dua, tiga, empat, lima. Sasarannya misalkan, mas. Sasarannya kita, ya. Oke, kita coba ke sasaran pohon sana, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk, mas. Mas, ini, ya. Tapi kurang sini, Dedek. Oke, masuk, ya. Untuk tembakan yang kedua, saya menggunakan tujuh kali kokang atau tujuh kali pompa saja. Kita coba. Salam, sium. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masuknya tetap, ya, mas. Sip. Oke, langsung. Sana. Tipis-tipis. Samping-samping, mari ya. Untuk tembakan yang pertama. Untuk tembakan yang pertama di sebelah sini. Tembusnya nyamping rini, mas, ya. Pelurannya nyamping. Karena untuk bidikannya tadi mengenai sini. Jadi, mas. Keluar sini. Nah, tadi sudah saya... Ternyata kan karena pohonnya ini... Oh, boleh ngeran. My guess. Nah, misli. Saya sudah... Saya bidik sini, ternyata masih... Nah, jadi ternyata pelurannya masih di sini. Nah, tapi untuk... 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 Oh, boleh ngeran. Crossing-nya itu masih bagus sebenarnya. Untuk gesernya cuma sedikit. Jadi, tadi saya dibidik sini. Cuma satu jari, ya. Cuma satu jari pun karena tadi... Untuk pohonnya sendiri... Agak miring. Dan kita cuma menggunakan mata telanjang di jarak 20. Jadi, mohon dimaklumi karena untuk... Melihat target sudah kabur. Untuk target segitu mungkin... Buruan sudah kena. Nah, untuk akurasinya juga bagus. Tidak... Tidak... Tidak melenceng banyak, ya. Jadi, cuma satu jari saja. Untuk tembakan yang kedua juga... Turun cuma sedikit. Itu karena tekanan pompa, ya. Pompa 10 dan pompa 7. Turunnya cuma sedikit. Nah, untuk sebat bediler... Nah, untuk sebat bediler yang ingin memiliki senapan ini... Nah, senapan Sapa Sopati Gamu-Kamu ini... Bisa... Chat di CS kami di bawah ini. Nah, untuk... Pembelian untuk pelunasan bisa transfer lunas. Untuk transfer lunasnya bisa kirim ke nomor rekening di bawah ini. Dan juga bisa dengan cara CUD. Untuk CUD berlaku ke seluruh Indonesia. Nah, itu tadi untuk review satu unit senapan... Sub Pasopati Gamu-Kamu. Nah, jika ada salah kata dari saya... Saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran... Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe... Di channel... Grosir Senapan Angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Laras. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.